Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana agar isai kita itu lolos pada akurasi seleksi untuk mengikuti beasiswa micro kredensial nah micro kredensial ini itu baru diluncurkan sekitar tahun 2020an atau 2021 nah beasiswa ini itu memang disupport oleh beberapa universitas seperti Monash University kemudian yang di Amerika, Cambridge dan yang lain sebagainya nah diantaranya ada tentang literasi dan numerasi ada juga tentang pedagogi, ada juga tentang pendidikan inklusif yang nanti kita akan dibimbing langsung oleh dosen yang expert di bidangnya, di bidang literasi maupun numerasi itu nah teman-teman bagaimana caranya agar isai kita itu bisa lolos ya pada seleksi berkasnya yang pertama kuncinya dua yaitu yang pertama pada isai kemudian yang kedua harus punya tupel nah selain dari itu berkas yang lain itu hanya pelengkap saja seperti ijasa yang pertama ijasa kemudian izin dari atasan kemudian juga surat keterangan sehat nah yang paling penting adalah isai bagaimana kita menulis isainya karena isai itu penting yang menggambarkan apa namanya nanti kita ke depan rencana kita ke depan dan di dalam isai itu yang pertama kita harus perkuat dulu argumen kita atau opini kita kenapa kita ingin mengikuti beasiswa ini kenapa kita layak mengikuti beasiswa ini tunjukkan pada isai itu bahwa diri kita itu layak mengikuti beasiswa ini dan kenapa kita ingin sekali mengikuti beasiswa ini nah kalau misalnya di literasi atau di numerasi tambahkan alasannya yang jelas alasannya dari mana bahwa ini itu penting kita itu harus mengikuti program ini itu harus dilihat alasannya dulu ya dasarnya nah dasar dasar ini alasan ini diperbuat dari berbagai sumber misalnya dari pisa dan pisa ya atau bukan pisa ya tapi pisa ya hasil penelitian pisa ya yang menunjukkan bahwa literasi numerasi kita itu bagaimana gitu kan kemudian alasan ilmiahnya juga ya alasan yang logis ya bahwa literasi atau numerasi itu penting itu kenapa gitu nah setelah itu nanti rencana kita ke depan bagaimana kemudian tunjukkan bahwa diri kita itu siapa ya dalam arti bukan membanggakan diri tapi bahwa kita itu benar-benar ingin mengikuti apa namanya beasiswa ini karena kita layak nah layaknya itu harus dijelaskan diri kita itu siapa apakah kita itu sebagai aktivis atau kita ini hanya guru biasa atau kita itu hanya cuman ikut-ikutan saja enggak kan disini pasti kita punya punya motivasi yang jelas ya ya motivasi awalnya alasannya itu motivasi kemudian menjelaskan diri kita juga itu penting ya karena nanti rencana ke depan yang akan diimplementasikan itu merupakan bagian dari diri kita nah kalau kita bukan misalnya enggak punya keinginan yang kuat atau misalnya hanya guru guru sekedar guru gitu kan tanpa ada motivasi yang jelas itu bisa saja isai kita nanti kurang apa namanya kurang menarik makanya disitu harus dijelaskan bahwa diri kita ini misalnya aktif di bidang apa gitu kan aktif di sekolahnya seperti apa gitu kan diri kita jelaskan nanti ya di dalam isai itu harus dijelaskan tentang diri kita ya jadi harus sedetil mungkin menjelaskan ya mengenai bagaimana visi dan misi kedepannya nanti setelah kita lolos ya nah itu ramai sekali ada tukang es nah setelah itu kemudian apa lagi ya motivasi sudah isi misi kita sudah menjelaskan diri kita sudah kemudian alasan untuk mengikuti itu sudah kemudian tambahkan sedikit bahwa apa namanya kita itu ada sedikit rasa asian lah gitu kan misalnya kita tunjukkan bahwa diri kita itu mampu bisa tapi bahwa saya itu sekolahnya di kampung itu bisa bersaing boleh itu kita menunjukkan bahwa kita sebagai guru di kampung tapi ingin belajar ini gitu kan itu juga menjadi poin menarik untuk penilai ya untuk isai untuk di isai nanti nah setelah di perkuatan